Yang ibu dan yang memiliki Medi di dirimu Mereka kita Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Ini materi terakhir, materinya adalah pembagian, pembagian tercahan. Nah, Bapak berharap yang kemarin perkalian itu kalian bisa pahami betul-betul. Sehingga kita ketika masuk di materi terakhir, yaitu pembagian, kalian sudah pahamlah setidaknya. Jadi tolong nanti di lihat dulu videonya, Bapak akan share video pembagian percayaan. Supaya kita bisa berjaga bersama-sama, nanti kalau ada soal, ada pertanyaan, nanti bisa kita lihat ini bareng-bareng. Oke, siap ya. Semuanya siap. Tidak masalah, si pekernya masih diaktifin, tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya mau ada yang tanya, ya tidak apa-apa. Oke, siap. Kalau mau diaktifin juga tidak masalah. Yang penting kalian fokus, lihat dulu. Tidak ada yang nge-chat, yang penting tidak ada yang nge-chat. Lihat dulu video yang akan Bapak sampaikan. Ya, oke. Terus ini. Terus? Hah? Boleh? Bolehnya ini? Oh, ini. Selamat menikmati, teman-teman. Hari ini kita tetap kembali di materi matematik. Kelihatan semua enggak? Ini materi yang sebelum kita PTN, itu adalah pembagian. Kelihatan. Ya, oke. Ya, membuatnya semakin baik. Untuk kehan-teman, teman-teman, teman-teman, ya. Baik. Pembagian pendahang. Yang pertama, Silahkan asli dengan petang-teman, ya. Ibu enggak kedengeran. Hah? Silahkan asli dengan petang-teman. Enggak kedengeran. Enggak kedengeran. Kita lihat tuh. 12 Denggak kedengeran. 2 per 3. 12 ini adalah salah satri. Ini akan dibagi dengan 2 per 3. Ini akan dibagi dengan 2 per 3. Ini akan dibagi. Camuri. Camuri. Ini akan dibagi dengan 3. Di pembacaan ini, pencemer sayannya adalah dengan cara perkalian tetapi angkanya dibalik saya ingatkan sekali lagi untuk pembagian pencarian cara menyelesaikannya adalah dengan cara dikali sama kayak perkalian tapi angkanya dibalik nah kita lihat seperti apa penyelesaiannya kita lihat 12 karena ini bagi penyelesaiannya seperti dengan perkalian berarti kita ubah operasinya kali tapi angkanya dibalik angkanya yang tadinya di bawah jadi di atas yang atas jadi di bawah ini 3 di bawah berarti jadi di atas tadinya 2 per 3 menjadi 3 berdua teman-teman bisa lihat pembagian pencahan itu penyelesaiannya dengan cara perkalian pencahan tapi angkanya dibalik yang tadinya di bawah jadi di atas yang tadinya di atas jadi di bawah nah kalau sudah seperti ini bapak mau pakai cara yang kedua yang lebih praktis karena kita bisa lihat angka mana yang bisa di coren pasti sudah kalian lihat teman-teman semua lihat 12 dengan 2 kita bisa langsung coren ini sama-sama dibagi 2 ini 1 ini 6 6 6 kali 3 sudah selesai itu pembagian pencahan di langan asli dengan pencahan biasa nah sekarang yang kedua adalah yang kedua adalah pencahan biasa dengan pencahan biasa kita lihat 3 per 5 dibagi 9 per 5 ingat penyelesaiannya adalah perkalian tapi angkanya dibalik berarti ini 3 per 5 operasinya ganti kali angkanya kita balik teman-teman bisa lihat pertama yang harus kita lihat adalah ada gak angka yang bisa kita coren ingat corennya adalah kiri ya kita lihat mana yang bisa dicoren oh 5 dengan 15 kita cari coren dulu ini 1 ini 3 kemudian 3 dengan 9 oh bisa kita ceritakan juga ini 1 ini 3 sehingga menghasilkan 3 per 3 hasilnya adalah 4 karena 3 dibagi 3 adalah 1 kenapa buah-buah pakai cara yang ini yang kedua karena ini menghemat waktu tapi kalau teman-teman di hukum teman-teman masih kayaknya masih gak bisa angk lihat mana boleh atau terlihatan dari bawah itu bebas penyelesaiannya bebas hasilnya pasti sama kalau perkaliannya benar atau membagiannya benar oke ini yang kedua yang ketiga pencaman kapuran dengan pencaman kapuran pencaman kapuran dengan pencaman kapuran Kita lihat Satu sempur empat dibagi Tiga dua bertiga Kita seperti kemarin Yang Kalau ada pecahan campuran Kembagian atau perkalian Itu adalah dijadikan kepecahan biasa dulu Berarti kita kalikan Kita jumlah Pada satu empat Lima Lima per empat Dibagi kalikan itu langkah Tiga kakinya sembilan Sampai dua Sebelah Nah kita lihat Kalau sudah ditulis seperti ini Baru kita nanti masuk ke penyelesaiannya Lima per empat Operasinya diganti kali Angkanya di Sebelah Nah kita lihat Agar saya bisa dicoret Antara lima dengan sebelah Maka bisa Empat dengan tiga Oh gak bisa Ya sudah Berarti kita langsung kali Ke atas Kali atas Bawah Kali bawah Berarti ini Lima per empat Dibagi Empat Nah Kira-kira Sudah selesai belum Kita lihat Lima per empat Gak cil Empat 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 Kenap Ini tidak bisa Dibagi lagi Karena yang kecil ada di atas Ini Empat Empat yang tiga Terakhir Terakhir Kita pbf Walaupun nanti ada Soal cerita Tapi Berharap Soal cerita Sama aja Mau dibagi Sama aja Penyelesaiannya Terima kasih atas Perhatiannya Oke Teman-teman Silahkan diaktifin Speakernya Ada yang mau tanya Yang gak ngerti Gak ngerti Siapa yang gak ngerti Angkat tangan Oke Satu Baim Siapa lagi Oke Kirana Siapa Nara Oke Jadi teman-teman Yang namanya Pembagian itu Itu sama aja Dengan perkalian Tapi Angka yang Di belakangnya Yang di balik Itu aja Intinya Kita Kita lihat lagi ya Lihat lagi Video sekali lagi Sekali lagi kita lihat Teman-teman Perhatikan betul-betul Nanti kalau sudah Kita kasih soal Gua Afan dulu nih Afan baru masuk nih Biar kalian lihat videonya Jadi Kita lihat Sekali lagi Perhatikan Betul-betul langkahnya Baru nanti Aku kasih contoh soal Oke ya Semuanya siap ya Oke Kita lihat lagi Terima kasih yang bertahan yang lebih banyak baik yang lebih banyak yang lebih banyak yang lebih banyak yang pertama silangan asli dengan bertahan teman-teman perhatikan betul-betul ya perhatikan betul-betul kita lihat 12 di bagian 12 di bagian di bagian ini adalah kebanyakan 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 kita pakai perkalian tapi angkanya di balik nah kita lihat seperti apa penyelesaiannya kita lihat 12 karena ini bagi penyelesaiannya seperti dengan perkalian berarti kita ubah operasinya kali tapi angkanya di balik angkanya yang tadinya di bawah menjadi di atas yang atas menjadi ke bawah oke ini 3 di bawah berarti dia jadi di atas 2 tadinya 2 per 3 menjadi 3 per 2 teman-teman bisa lihat pembagian pecahan itu penyelesaiannya dengan cara perkalian pecahan tapi angkanya di balik yang tadinya di bawah jadi di atas yang tadinya di atas jadi di bawah nah kalau sudah seperti ini wafah mau pakai cara yang kedua yang lebih praktis karena kita bisa lihat angka mana yang bisa coret maksudnya kalian lihat teman-teman semua lihat 12 dengan 2 kita bisa langsung coret ini sama-sama dibagi 2 1 ini 6 6 x 3 sudah selesai untuk pembagian pecahan dilangan dengan pecahan biasa sekarang yang kedua adalah yang kedua adalah pesan biasa dengan pesan biasa kita lihat 3 x 5 dibagi 9 x 15 ingat ingat penjelesaiannya adalah pertanyaan tapi angkanya dibalik berarti ini 3 x 5 operasinya dan dikali angkanya kita balik teman-teman bisa lihat pertama yang kita lihat ada gak angka yang bisa kita coret ingat coretnya adalah kiri ya kita lihat mana yang bisa dicoret 5 x 15 nomor yang itu 08 berarti kemudian 3 x 9 emang dianggain sehingga menghasilkan 3 x 3 oh ayahnya lagi lagi kepasan karena 3 x 3 adalah 6 kenapa pakai cara yang ini yang terjual karena ini menyebabkan tapi tapi kalau teman-teman teman-teman masih ini yang masih kebisaan boleh akan terlihat bahwa itu beban penyelesaiannya beban hasilnya pakai sama kalau perkaliannya benar atau membaginya benar oke ini yang kedua yang ketiga pencahan campuran dengan pencahan campuran pencahan campuran dengan pencahan campuran contoh 1 x 4 dibagi hingga 2 x 3 kita seperti kemarin yang kalau ada pencahan campuran pembagian atau perkalian itu adalah dijadikan keberitahan biasa dulu berarti kita kalikan kita jumlah 5 x 4 5 x 4 dibagi kalikan setelah kita lihat kalau sudah ditulis seperti ini baru kita nanti masuk ke penyelesaiannya 5 x 4 operasinya dikali angkanya di 5 kita lihat adakah yang bisa dicoret antara 5 x 11 oh tidak bisa 4 x 3 oh tidak bisa ya sudah berarti kita langsung kali ke atas terlihatan bawah kali bawah berarti ini 15 dibagi 4 x 4 nah kira-kira sudah sudah belum kita lihat 15 diadil 4 x 4 6 ini tidak dibagi lagi karena yang kecil ada di atas ini 4 x 4 yang besar sehingga akhirnya adalah tetap teman-teman ini tadi pembagian pesahan ya juga bisa dipahami ini materi terakhir tetap kita BPE walaupun nanti ada soal teriksa tapi buat apa-apa soal teriksa sama saja mau dibagi mau dikali sama saja baik terima kasih teman-teman boleh aktifin speakernya gimana masih bingung sudah paham 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 gampang banget kalau pembagian gampang mau tinggal perkalian cuma dibalik aja angkanya ya jadi tadi yang belakangan bergabung yang tadi kan Bapak sudah ini ya sudah apa namanya sudah ulang kembali videonya mudah-mudahan teman-teman memahami mengerti bahwa yang namanya pembagian pecahan itu sama aja pengerjaannya dengan perkalian pecahan tapi angka belakangnya dibalik yang tadinya di atas jadi di bawah yang bawah jadi atas sudah itu aja kan Bapak ingatkan sekali lagi ketika nanti kalian menyelesaikan soal dilihat kira-kira ada angka yang bisa dicoret kalau memang nggak bisa dicoret ya sudah atas kali atas bawah kali bawah nah untuk pecahan campuran pecahan campuran diingatkan sekali lagi jadikan kepecahan biasa dulu kalikan jumlahkan kalikan jumlahkan jangan lupa itu ya itu syarat utama untuk kita mengerjakan pembagian pecahan campuran harus dijadikan kepecahan biasa terlebih dahulu oke ada yang mau tanya ada yang mau tanya ada yang mau tanya enggak ada yang mau tanya enggak yakin udah udah semua ya oke kalau sudah silakan enggak ada pertanyaan nih kita akan akhiri aja ya karena waktu juga udah jam 10 kalian juga nanti ada praktek ya bahasa Arab PH tolong dikerjakan dengan baik matematikanya di cek lagi kalau yang belum paham nanti boleh WA Bu Ava tanya secara pribadi aja biar Bu Ava jelasnya lebih enak kalau ada yang belum paham ya jadi WA Bu Ava secara pribadi tanya kalau ada yang belum paham mudah-mudahan nanti PTS-nya kalian sukses semua ingat PTS-nya tematiknya praktek kecuali bidang studi dan matematika ya mengerjakan soal ya jadi diharapkan PTS-nya serius prakteknya juga serius laporannya juga serius karena nilainya tergantung dari keseriusan kalian kalian serius mengerjakan melaporkan ya nanti bawa kasih nilai ya tapi kalau misalnya ada yang santai-santai nggak apa namanya nggak melaporkan hari ini nggak laporin kegiatan malah sampai lupa berapa hari nggak dilapor-laporin ya berarti nilainya kosong ya jadi ingatkan sekali lagi ini terakhir kita zoom sebelum PTS mudah-mudahan PTS-nya bisa dikerjakan dengan baik ya PTS-nya adalah praktek tematiknya praktek ya kecuali bidang studi matematika bahasa Arab agama itu mengerjakan bahasa Inggris dan bahasa Inggris ya mengerjakan soal ya oke soal semuanya teman-teman ibu ada masanya lagi ibu ya kenapa Naya bahasa Arab itu prakteknya maksudnya diapain itu kan ada kisih-kisihnya Naya bapak sudah kirim ya kisih-kisihnya baca halaman berapa nah itu prakteknya baca 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 nanti dihafalin gak usah dihafalin dibaca ingat perintahnya itu adalah bacalah bukan hafalkan nah kalau perintahnya dihafalkan baru dihafal kalau perintahnya bacalah ya baca ngapalin capek ngapalinnya nanti kamu lah panjang banget begitu baca aja tapi dikarapkan cara membacanya dengan intonasi yang benar kenapa karena itu kan dialog kamu tau lah intonasi kalau misalnya bertanya itu seperti apa ya jadi paham ya semua ada lagi mau nanya jangan lupa dikirim pakai voice note atau video kebuk bulatipa ya jangan sampai tertunda-tunda ya oke paham semua paham ya paham semua oke matematika paham semua matematikanya ada yang mau nanya lagi paham oke semua ngerti berarti LK-nya paham ya ada yang mau tanya lagi enggak ada enggak ada enggak ada enggak bisa oke pikirnya diaktifin semua kita mau doa ya doa selesai belajar ya kenapa karena kak wafah kasih waktu untuk kalian PH Arab supaya lebih cepat biar apa namanya pengerjaannya juga pelaporannya ke bulatipa juga lebih cepat ya oke semuanya speaker-nya diaktifin kita mau doa selesai belajar ya doa dulu aktifin dulu semuanya Alan Kirana semua diaktifin speaker-nya Salman ya semua sudah diaktifin oke baik kalau enggak ada pertanyaan lagi wafah berharap kalian tetap jaga kesehatan karena minggu depan sudah PTS dan diharapkan walaupun kita tidak tatap buka setidaknya kalian menjaga cara tanggung jawab ya oke semalamnya mohon maaf hari ini kita akhiri hari ini dengan baca Alhamdulillah wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sampai ketemu pekan depan depannya lagi ya Sampai ketemu ya Selamat mengerjakan PTS ya Sukses semua